Halo 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 balik lagi semoga di Leon kali kita Mayrak Narok Arena dan disini gua itu sudah punya 27 kayu biasa sama 35 yang bloody branch nya nah ini total berarti sudah sekitar 60-an ya hampir 60-an dan di wishing mesin gua sudah punya 47 koin tapi gua enggak gaca kenapa Bang karena gua bakal simpan untuk Master Smith ya Master Smith itu tipe cahaya jadi tipe light atau tipe cahaya jadi gua bakal nabung buat dia tujuannya supaya ya kita dapat Master Smith karena Master Smith itu bagus guys ya skillnya kayak apa mungkin nanti kita bakal bikin di video terpisah jadi kalau kalian mau tanya event gaca kan udah habis event summon eventnya udah habis tunggu nanti bakal hero baru muncul hero barunya mudah-mudahan nanti Master Smith atau mungkin yang lain enggak papa tapi habis itu Master Smith gitu harapan gua ini juga event Mister Manli atau Mister Shop itu bakal buka tanggal 7 nanti dan gua bakal beli ini rainbow pouring 10 biji terus beli ini juga sama beli ini guys ya udah lumayan terus udah sih kurang lebih kayak gitu jadi save buat Master Smith sekarang gua sudah chapter 35 stage 10 pakai tim ya biasa tim yang umumnya Bapomet tapi pakai Bart guys karena kalau pakai pakai Paladin itu belum bisa ya karena mereka sekali ulti itu sakit banget jadi gua butuh CC untuk bikin mereka diem atau nge-freeze oke disini Bapomet nge-charge aduh RMS gua belum mati ulang nah itu ya efek sleep itu yang kita butuh itu yang kita butuhkan guys nah disini di Aduh kita restart dulu Ajar Bapomet kecas assassin RMS sleep nah ini kita butuhkan mati satu double band jangernya sendiri kiri Oke ini mati nggak papa nice dihajar Bapomet MVP seharusnya ya nice lolos nah ini gua kenapa bisa sakit dan lolos dari 35 chapter 35 itu karena seori ini udah MVP dan kita sudah Anfield ya udah Anfield itu staffnya dia jadi 238k CP nya tinggal nanti kita fokus ke ini guys fokus ke ekipnya si main karakter ya di Anfield aja senjatanya sih gitu senjatanya kita bakal Anfield kita lanjut lagi adventure ke chapter 35 11 Master Smith untuk pengganti Margaret dan target gua sih Master Smithnya gua bikin sampai minimal mini plus boss kalau bisa MVP makanya gua nabung ya kayak nggak usah gacha tunggu gacha pas ada hero baru hero baru muncul dan waktu hero baru munculpun kalau bisa nunggu sampai event Master apa event gacha yang apa sih gacha pouringnya itu keluar lagi ya atau mungkin kalian langsung aja gacha sampai kalau yakin sampai MVP ya ya gas aja guys sampai nanti kalian dapat hadiah dari berhasil MVP in hero baru kayak waktu seri ya kemarin ya itu juga enggak nggak jelek sih oke menang lagi lolos dari nya MVP lanjut disini di chapter 35 yang gua rasain itu berat kalau kalian nggak ada CC ya jadi kayak cam dari lolos dari itu menjadi pion utama nah selain si bapomet ini menjadi tank ya kalau gua nggak pakai lolos dari udah pasti kalah karena cam itu kan bikin musuh nyerang temen sendiri nih kayak gua nih sekarang gua mau ulti agak susah ya karena gimana ya kena cam dari lolos dari musuh itu ada dua guys itu agak berat aduh gua mau ulti si bapomet juga hoki-hokian karena keburu mati duluan itu kan ngulang terus nice sempet untuk ulti boom langsung rata boom oke sisa cuma segitu lagi last add gunnya mati nice yang penting bapometnya nggak mati ya tuh 1,7 juta damage kita gas lagi kita lanjut terus sampai chapternya habis kita gas lagi nanti kalau misalnya Master Smith udah muncul di bloody nya gua bakal gacha pas lagi win ya pas lagi win biar bapomet gua juga bisa MVP targetnya kesana oke 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 serot nice lanjut oke waduh waduh angering pas banget nih pake barth ya biar dia nggak bisa nge-heal ya oke nice kena cam slip karena kalau angeringnya keburu nge-heal udah berat nih nah angeringnya nggak dikasih nge-heal nice nice cam dari ini juga masuk ya cam dari si loiluri ke angelingnya nice menang kita lanjut lagi nanti gua bakal bikin tagar save for Master Smith baik penting banget ke Master Smith guys oke lanjut serot nice tahan nge-charge lagi kena cam sip nice menang lanjut lagi nanti nanti juga kita bakal bikin konten bagaimana lolos dari boss 3520 eh 3560 ya 3560 guys nanti kita bikin guide nya ya untuk lolos dari boss nanti mungkin boss-boss di story 35 ke atas kita bakal konten ini karena akan mulai lip sulit lagi ya dulu kita juga kontenin waktu jaman waktu boss-boss yang masih yang 10 20 yang masih kecil-kecil ya sekarang harus kita kontenin lagi karena sekarang udah mulai susah lagi guys serot nice mati satu dong aduh nice mati satu sam mati nice 2 orkiro kena bantai ya kalau kalian gak pakai bard itu agak sulit untuk tembus di sini ya agak sulit guys di chapter 35 jadi tapi untuk arena itu tentu kalian harus pakai paladin ya untuk arena itu pakai bard gak terlalu menjanjikan apalagi untuk yang low spender atau V2P juga gak cocok ya baik kalian pakai bard aja karena butuh damage burst terus kita dibantai sama bakometnya musuh ini aduh kan bener gas lagi aduh lagi bakomet kita gak boleh mati ngecas nice slip slip tinggal dikit lagi mati nice mati semua lagi guys kita gas dulu deh agak sulit ya apalagi disini kita harus ganti paladin lagi berhubung ada bakomet soalnya saya bakomet musuh itu kalau misalnya kalian ada paladin begitu dia blessing itu aman ya guys ya sangat aman gitu MC gua juga eksklusifnya belum plus 10 harusnya kalau udah plus 10 juga lebih aman lagi sih karena eksklusifnya paladin plus 10 itu ngurangin damage 20% ya dan itu gede banget ini disini deh kayak gitu ubah posisi nice guys serot hilang sisa 1 aduh mati ya inti-inti kita bakal coba di off air ya 3517 gak usah di offline aja gak usah di online atau di off air lah kita bakal gas kurang lebih kayak gitu intinya gua bakal save buat Master Smith ya jangan lupa di like, subscribe, dan komen see you next video bye bye